Nama Haikal Hasan mendadak jadi perbincangan yang aktual di kalangan warganit di akhir bulan Januari 2024 Ia jadi pusat perhatian lantaran pria paruh bayar tersebut berani mempromosikan pizza heart yang sejauh ini dikenal sebagai salah satu makanan siap saji yang disebut-sebut pro terhadap Israel Biar komov setidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini berupa fakta Haikal Hasan dituding pro Israel usai promosikan pizza heart Babe Haikal sebut pizza heart paling peduli kemanusiaan Di tengah santernya Esufit, pizza heart telah diboykot karena disebut-sebut berafiliasi dengan Israel Justru Haikal Hasan, seorang pria paruh bayar selama ini dikenal sebagai seorang pendakwah mengaku sering makan siang di restoran tersebut Ia menganggap jika restoran yang menyediakan makanan siap saji itu mempunyai cita rasa yang enak dan lezat Di samping itu, Haikal juga menuturkan jika pizza heart termasuk pada makanan yang aman untuk dikonsumsi Dan yang lebih menunjukkan lagi, pria yang dipanggil Babe Haikal itu menyebutkan bila pizza heart termasuk yang paling peduli dengan kemanusiaan Menurut Babe Haikal, jika pizza heart telah mengeluarkan dana sebesar 1 miliar melalui PMI untuk masyarakat Gaza yang menjadi korban kekejaman Sionis Israel Haikal Hasan, tidak semua produk Amerika pro-Israel dan pizza heart punya orang Islam Setelah dituding pro terhadap Israel karena mempromosikan pizza heart, kemudian Haikal Hasan pun angkat bicara Menurutnya tidak semua restoran makanan siap saji asal Amerika yang berada di Indonesia pro terhadap Israel Salah satunya adalah pizza heart Ia juga menegaskan jika pizza heart yang dipromosikan lewat Instagram pribadinya tersebut merupakan kebuniaan keluarga Muslim Tidak hanya itu saja, Haikal Hasan juga menegaskan bila pizza heart tersebut tidak mendukung Israel dalam melakukan penjajahan terhadap Palestina Dengan demikian maka Haikal berharap kepada masyarakat Indonesia agar tidak salah dalam memboykot sebuah produk Netizen sebut Haikal Hasan, lantang karena lapar, diam karena kenyang Keputusan Haikal Hasan dalam mempromosikan pizza heart rupanya menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Banyak dari mereka yang tidak suka dengan langkah yang dilakukan oleh lelaki 55 tahun tersebut Mengingat produk pizza heart termasuk salah satu usaha yang masuk dalam daftar boykot karena diduga pro terhadap Israel Di sisi lain, langkah yang dilakukan oleh Haikal itu tidak hanya menjadi buah bibir Netizen Akan tetapi juga direspon geras oleh mereka Yang salah satu dari mereka menyebutkan jika Haikal hanya lantang bersuara ketika lapar Kemudian memilih diam setelah kenyang Mujahid 212 sebut Haikal Hasan hianati perjuangan Palestina Aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan bila Haikal Hasan telah menghianati perjuangan Palestina Karena bira yang dikenal sebagai pendakwa itu telah menyatakan sikap mendukung pizza heart yang secara nyata menyumbang ke Israel Ditambah lagi memang ada fatwa dari MUI untuk membaikot makanan dan minuman yang membantu Israel Selain itu, Damai Lubis juga menambahkan jika sikap Haikal Hasan yang sejauh ini mendukung Palestina Jadi tidak ada artinya dengan mendukung mempromosikan pizza heart Damai juga menduga bila Haikal mendapat bayaran ketika mempromosikan pizza heart Fahmi Salim makan pizza heart seperti makan siang di Tel Afif, perak di Al-Quds Tindakan Haikal Hasan yang secara terang-terangan mempromosikan pizza heart juga mendapat tanggapan langsung dari seorang ustadz bernama Fahmi Salim Ia mengatakan jika Haikal Hasan yang mempromosikan pizza heart bisa diibaratkan makan siang di Tel Afif Makan tapi beraknya di Al-Quds, Palestina Selain itu, Ustadz Fahmi Salim juga menyebutkan setelah makan siang pizza heart Kemudian berteriak bebaskan Palestina dan hancurkan Zuni Israel Habis itu memberikan sumbangan receh sama Palestina Terima kasih telah menonton!